Gedung Geraha Zakat Basnas Siak dan Kantor Badan Wakaf Indonesia yang telah diresmikan Ketua Basnas Republik Indonesia, Nur Ahmad, pada 12 Januari 2022, di Jalan Sultan Syarif Ali ini, bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan para muzaki atau pemberi zakat datang ke gedung tersebut dalam berzakat. Hal ini disampaikan Ketua Basnas Kabupaten Siak dalam sambutannya. Bupati Siak Al-Fedri juga menyampaikan dengan dibangunnya Gedung Geraha Basnas Siak ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif dalam hal berzakat, pemberdayaan zakat lebih efektif dan lebih efisien. Pada peresmian Gedung Geraha Basnas Siak ini, Bupati Siak juga sekaligus menyerahkan Sertifikat Tanah Bangunan Basnas kepada Ketua Basnas Republik Indonesia, Nur Ahmad. Tim Liputan mengabarkan.